Ya bro-bro, ketemu lagi bersama gue Riki Rahman Dan di yang mana yang lebih kuat ya bro-bro Yaitu adalah Martis vs Lancelot ya bro-bro Jadi pada hari ini gue mau mempertarungkan Wih dih, mempertarungkan ya Kita mau ngadu si Lancelot sama si Martis ya bro-bro Jadi bagi kalian yang bingung mau milih hero atau beli hero Kan itu sayang ya, BP 32 ribu gitu kan Ngumpulinya berapa lama, itu 1 bulan mungkin ya Atau lebih, gimana juga Itu kalian gak mau buang 32 ribu sedang sia-sia ya bro-bro Jadi kalian bisa nonton video ini Untuk memastikan yang mana yang lebih bagus ya bro-bro Membeli Martis ataupun membeli Lancelot ya bro-bro Langsung saja kita bakal ke ingamenya ya bro-bro Gue udah membuat videonya ini Jadi ini Lancelot vs Martisnya ya bro-bro Oke, disini ada sudah Martis dan Lancelotnya No item ya bro-bro Jadi kita bakal coba mereka no item Dan disini mencoba kuatan masing-masing basic attacknya tanpa skill Oke kedua hero sudah siap Oke disini terdapat hasilnya mengejutkan Hero baru kalah dengan hero Lancelot Oke untuk percobaan kedua yang mana yang kuat disini Gue memakaikan keduanya item full Blade of Despair ya bro-bro Jadi keduanya ini memakai 6 Blade of Despair Oke disini hero Martis kalah kembali dengan Lancelot Yaitu dengan mengadu basic attack mereka berdua ya bro-bro Martis menggunakan item maupun tidak menggunakan item Martis tetap kalah dalam basic attack Sekarang mari kita coba Keduanya menggunakan skill Oke kedua hero sudah siap dan sama-sama tidak menggunakan item Mari kita coba adu skill mereka berdua Oke disini bisa kita lihat Kedua hero sudah mengeluarkan semua skillnya Dan kita lihat ya ini Lancelot sudah berkurang Darahnya hampir setengah ya Hampir 50% Dan hero Martis darahnya baru berkurang 25% saja kira-kira ya Karena darah mereka belum habis Jadi bakal gue lanjutin untuk adu basic attacknya kembali Wow hero Martis menang adu skill dengan Lancelot Oke sekarang hero Martis melawan hero Lancelot Bersama-sama memakai item Blade of Despair 6 biji Ya bro-bro jadi nampak kedua hero sudah siap-siap Dan mari kita lihat apakah yang akan terjadi Ternyata Martis unggul dalam segi tidak memakai item maupun memakai item ya Jadi hero Martis lebih unggul dalam skillnya Dan Lancelot unggul dalam basic attacknya Oke bro-bro itu dia tadi ya Oke dari segi basic attack ya Si Lancelot itu menang ya bro-bro Karena mungkin si Lancelot itu sing-sing-sing Lebih cepat ya bro-bro Gue juga gak tau gitu loh penjelasan ilmiahnya gimana Pokoknya dia dari mata awam gue gini ya bro-bro Itu lebih cepat ya Dan kalau segi skillnya ya bro-bro Martis itu lebih unggul dulu ya bro-bro Karena skill 1 si Martis itu bisa nge-stun Dan skill 2-nya juga bisa nge-stun ya bro-bro Jadi pada saat si Lancelot kena stun Dia gak bisa nge-skill ya bro-bro Dan maka dari itu si Martis unggul dalam skillnya bro-bro Walaupun itu memakai item ataupun tidak memakai item ya bro-bro Jadi Martis lebih unggul dalam skill Apabila di basic attack Martis lebih kurang ya bro-bro Tadi beda tipis doang ya bro-bro Si Lancelot itu darahnya sih Kecil aja ya bro-bro Oke deh Oke deh bro-bro itu dia kesimpulannya Jadi silahkan kalian memilih sendiri Mau memilih Martis ataupun Lancelot Serah kalian karena tadi sudah ada Gue beri bayangan gitu loh Lebih baik membeli Martis ataupun Lancelot ya bro-bro Jadi kalian sendiri yang memilihnya Yang penting tadi udah ada bayangan sedikit ya bro-bro Oke bro-bro-bro sekian dulu video pada hari ini Terima kasih pada kalian yang sudah nonton video gue sampai akhir video Jangan lupa like, share, dan juga subscribe di channel gue Sampai jumpa di video selanjutnya Salam rikirahmau Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.